Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti kualitas pada film Netflix ya jadi mungkin kalau kalian lagi nonton film Netflix baru kalian beli juga untuk Netflixnya, subscriptionnya, atau mungkin akunnya itu begitu ditonton kok kualitasnya itu kurang bagus ya atau mungkin jelek gitu dan tidak sesuai dengan harapan kalian gitu jadi begitu ditonton itu kayak pecah-pecah gitu ya bitrate-nya kelihatan gitu kotak-kotak dan itu adalah masalah pada playback settingnya di akun dari Netflix kalian nah tapi kalau kalian mau setting playbacknya untuk kualitasnya kalian harus login di PC atau mungkin kalau kalian pakai di HP itu sebenarnya bisa aja tapi nggak bisa dari aplikasi Netflixnya kalian harus pakai browser gitu ya di HP kalian misalnya Chrome atau mungkin Opera atau mungkin internet kalau kalian pakai browser bawaan dari HP Samsung gitu tapi disini kita akan langsung aja buka untuk akunnya gitu disini kita akan klik yang namanya account disini dan kalian disini bisa langsung untuk cek gitu ya profil mana yang kalian pakai misalnya kalian baru beli akun dan disini profil yang kalian harus pakai itu misalnya contohnya adalah profil 22 gitu dan profil 22 ini kalian bisa langsung klik aja yang untuk yang playback settingsnya gitu ya playback settingnya disini kalian bisa klik yang change atau ganti dan sebenarnya kalau kalian buka di Android kayaknya sama aja tapi ya lebih panjang mungkin ya kalau ini kan lebar nih kalau Android kan memang dibikin panjang gitu ya dari atas ke bawah bukan ke samping gitu ya udah tau lah maksudnya kayak gimana lah ya nah jadi disini untuk data usage per screen ini kalian bisa ganti sesuai dengan internet kalian gitu kalau kalian pakai wifi saya saranin sih hike gitu ya sebagus mungkin disini ada tulisannya juga best video and audio quality up to 3GB per hour for HD 7GB per hour for Ultra HD ya 7GB untuk film 4K ya jadi ya kalian harus siapin aja sih TV 4K koneksi yang cepat dan ya FUP sih kayaknya yang penting untuk 4K ya tapi disini saya menggunakan monitor 1080 dan saya juga kebanyakan nonton Netflix di HP ya nonton Netflix di HP dan biar sambil tiduran juga sih enak jadi paling cuma 3GB per jam gitu ya jadi ya nggak jadi masalah gitu untuk 3GB per jam karena saya pakai wifi juga tapi kalau kalian misalnya pakai kuota ya kalian tinggal sesuaiin aja sama kuota yang kalian punya dengan kualitas yang kalian pengen gitu kalau kalian misalnya punya kuota 50GB tapi pengen hike gitu nonton filmnya sebagus mungkin ya silahkan aja sih tapi bakal lebih cepat abis gitu dan kalian cukup tinggal ganti aja sesuai keinginan kalian ya dan setelah itu tinggal kalian klik save aja gitu dan nanti akan tersave gitu untuk profilnya bisa 5-10 menit lah baru nanti bakal berganti gitu untuk settingnya gitu saya dulu pernah beli Netflix ya saya download di aplikasinya dari store Windows 10 itu pecah-pecah gitu gambarnya karena memang saya memang belum setting gitu untuk playback settingsnya gitu tapi intinya untuk mengatur playbacknya gitu doang cukup tinggal kalian ganti aja ke playback setting kalian ganti ke hike kalau mungkin kalian pakai wifi gitu ya atau mungkin kalian punya kuota yang gede atau mungkin kuota yang banyak dan internet yang cepat juga silahkan kalian ganti ke hike tapi ya itu mah terserah kalian gitu terserah kalian untuk kualitasnya cuman saya cuman nunjukin doang gitu ya caranya gitu dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan terus coaching bye-bye selamat menikmati terima kasih